Satu kata yang ditambahkan itu mempengaruhi teks, yaitu apa? Tertulis di dalam beberapa versi tersebut Jadi yang lebih parah siapa? Saya hanya menambahkan intonasi kata-kata Supaya teman-teman semua bisa masuk ke dalam peristiwa tersebut Lebih parah mana dengan versi-versi Bible yang dirubah-rubah? Terima kasih Kita lanjut lagi ya Tidak ada kata di mana di situ dibilang Yesus mengangkat dadanya Tidak ada guys Jadi ini adalah penambahan narasi Yang membuat seakan-akan Yesus ini benar-benar menolak dan menyangkali keluarganya Ini ciri-ciri apa yang menambah-menambah ini? Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim, ini orang kenapa ya? Aduh, ini kemasukan apa? Nggak ada guys Astagfirullahaladzim Aduh, ini ada satu yang menarik nih disini nih ya Perhatikan Ini ciri-ciri apa yang menambah-menambah ini? Ini ciri-ciri apa yang menambah-menambah ini? Ini ciri-ciri apa yang menambah-menambah ini? Lalu bagaimana dengan terjemahan baru, terjemahan lama, Indonesia Literal Translation, Jilid 1, 2, 3 Lalu bagaimana dengan kitab Injil, Taurat Zabur tahun 1912, Selabir 2008, Serabil 2010 Kitab Endeh, lalu Firman Allah yang Hidup, Ayat yang Terbuka, Kitab Komunitas Kristen, Versi Mudah Dibaca, Indonesia Modern Bible, Bahasa Indonesia Masa Kini Lalu bagaimana dengan narasi ayat-ayat yang ada tertulis di dalam beberapa versi tersebut? Jadi yang lebih parah siapa? Saya hanya menambahkan intonasi kata-kata supaya teman-teman semua bisa masuk ke dalam peristiwa tersebut Lebih parah mana dengan versi-versi Bible yang dirubah-rubah? Ini ciri-ciri apa yang menambahkan? Aduh Syukurin lu tuh Nanti lu disidang tuh sama LAI, sama ND Sama KJV Sama ILT Sama Selabir 2008 Sama IMB Sama FMD Ayoh loh ya Lebok Tacoblok Astagfirullahaladzim Kita lanjut ya Ada ya malu kayak gini ya Kita lanjut Nah sekarang semua jawab Kenapa kok Yesus jawabnya seperti itu? Kenapa kok dia bilang Ibuku, saudaraku adalah mereka yang dengar firman Allah Itu sebenarnya Yesus memakai analogi untuk menjelaskan kehendak Tuhan Ketika dia berkotbah Berhubung ada saudara dan ibunya Dia pakai ini untuk ilustrasi Supaya orang-orang mendengar kota Yesus semakin paham Memang inilah teknik Yesus ketika dia berkotbah kepada Pusing gak teman-teman? Ini udah ngaco nih ya Udah otaknya udah sungsang udah susah ya Untuk memahami sesuatu ini Katanya teknik Yesus dalam berdakwah Dalam menyampaikan sesuatu Dalam menyampaikan firman Tuhan Itu sebenarnya Yesus memakai analogi Untuk menjelaskan kehendak Tuhan Katanya Yesus itu Tuhan menurut dia nih ya Terus katanya Tuhan berfirman Tuhan lagi Melakukan kehendak firman Tuhan Tuhan yang mana? Aduh Itu udah ngaco nih ya Lir tuh teman-teman Pusing gak? Kalau Yesus memakai Setiap dakwahnya memakai analogi Berarti yang disalib itu analogi juga dong ya Kebayang gak? Terus Apa lagi ya? Yang menarik ya Oh terus yang bikin anggur Yesus melarang untuk minum anggur Gak taunya Yesus datang ke pesta Menyediakan anggur lagi Analogi juga Lalu Yesus dibaptis analogi juga Lalu Yesus naik ke surga analogi juga Lalu Yesus mati analogi juga Kita lanjut nih ya Apa yang dikatakan oleh Teteh Uwis ya Dimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita itu jangan khawatir Lalu dia memakai analogi sesuatu yang ada di sekitarnya Tau gak Pak? Yesus memakai burung pipit dan bunga baku Untuk menegur orang yang khawatir Dia doa enam dikatakan Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal Dalam lumbung Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu Jadi burung-burung pipit itu diberi makan oleh Bapakmu yang di surga Lalu Yesus Kan bukannya Yesus ini adalah Trinity Trinitas ya Yesus kan Trinitas Allah Bapak Anak dan Roh Kudus Yaitu Yesus Satu pribadi Satu imajinasi bahwa Yesus itu adalah Allah Ya Lanjut Seperti itu Sampai mana tadi Ini jahat bingit sebibel ya Aduh Kacau Kacau Saya ngantuk denger penjelasan kamu Sebenarnya sama juga ketika Yesus mengutuk pohon ara Kenapa mengutuk pohon ara Ya karena dia ingin memakai analogi Pohon ara yang tidak berbuah itu Itu tidak disukai oleh Yesus Itu sebagai perumpamaan untuk bangsa Israel yang tidak berbuah Nanti saya akan jelaskan Bagaimana saya bisa tahu Haju 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 Wish Wish Kalau kita melihat kisah pohon ara ini Yang si Teteh Wish ini Jelaskan itu di dalam Matius 21 Ayat 18 Sampai 22 Ya Oke lah perumpamaan itu Boleh lah Tetapi Markus 11 Ayat ke 11 Sampai 14 Lalu Ayat ke 20 Sampai 26 Itu ceritanya beda dengan Matius Pada saat itu Pohon ara tidak berbuah pada musimnya Yesus itu Lapernya Yang ngalah buah Pengen memetik buah dari pohon ara tersebut Tetapi musimnya belum Ada Contohnya kita pengen durian Pengen buah mangga Ya Aroma manis Kaweni Gincu Ya pokoknya kayak gitulah Tapi enggak Ada di musimnya Musimnya belum Terus kita ke pohon mangga Terus kita ke pohon durian Lihat Aduh saya pengen durian Ngelihat pohon Eh teber buah Kok aing dikadek Dituar Atau dipotong Terus melihat Buah pohon mangga Pohonnya enggak berbuah Aduh Ya teber buah Aing itu kerha yang Gedong gincu Kerha yang Kaweni Tapi mana tebuahan Kok aing dituar Itu pemikiran yang Sungsang Ya Ini pohon ara Tidak berbuah pada musimnya Lalu Yesus Mengotuk pohon ara Di dalam Markus Aduh Ya te nyambung deh Aduh Si wis Teteh wis Teteh wis Ya Allah Tapi enggak apa-apa ya Ini jadi Buat kita happy ya Kita lanjut lagi ya Bagaimana saya bisa tahu itu ya Saya belajar hermenetik Dan memahami cara menafsir Alkitab Nah ini orang yang Enggak pernah belajar Nafsir Alkitab Coba-coba Nafsir Ya Nacu guys Tunggu pantunya Mas bro Enak kecil Diceci maki Karena sering makan coklat Coklat Kalau memang Anda laki Yuk Kita berdebat Aduh Di depan Insinyur Profesor Doktor Aduh Belagu amat ya Baru punya penyakit Trematik aja Belagu Mau adu kualitas Mau adu kuantitas Mau adu otak Ayo Jangan cuma di youtube Saya mau udah menyediakan tempat Katanya si Teteh wis Mau debat sama saya Mau datang tanpa ongkos Tanpa biaya Dia datang sendiri Tanpa siapapun Kalau saya bisa menunjukkan Bahwa Yesus dikutuk Kalau ada ayat yang mengatakan Bahwa Yesus Tidak hormat kepada ibunya Ada ayatnya Mau dia datang debat Katanya Haa Ini masalah Hmm Ceteh Bagaimana Belagu nih orang Soalnya ya Gak apa-apa ya Maaf ya Saya rada kiehnya Rada teenak dipandangnya Tapi insya Allah Sesuriannya Mehta serius Tenggak tunuh Atau gak ngeken si imannya Kita lanjut lagi aja ya Hmm Patahin argumentasiku dong Udah berapa kali Saya patahin argumentasi ya Soal babi Soal patung di masjid Ya Terus soal apa lagi Petrus Kalau dia udah menyentilah saya Hmm Wayahna Kuahing di leop Di bebek Kuahingnya Kuahing Saya dijadikan tahu gejarawat Wayahna pun ternyat Haa Haa Orang lanjut lagi Gak ada sambungannya Gak ada sebelumnya Dan Yesus disitu Tidak mengakui ibunya Tidak mengakui saudaranya Nah disitu dia bilang Bahwa tidak ada sambungan Dan lain sebagainya Dan Yesus Tidak mengakui ibu dan saudaranya Gak ada Dibilang disitu Yesus tidak mengakui Coba cari teksnya Mana Yesus gak mengakui Gak ada Kita baca lagi ya Ayat 49 Lalu katanya sambil menuju Nah Nuki Gagal paham Benar-benar Sungsang Kalau ada lanjutannya Bahwa Yesus mengakui ibunya Pasti ada Lalu Yesus datang menghampirinya Jangan-jangan nanti direvisi lagi Ucapan saya Dimasukin lagi di dalam ayat Ditambahin lagi di dalam ayat 46 Nanti di 47 48 49 50 Lalu Yesus datang kepada ibunya Dan merangkul Ibunya Inilah ibuku Dirangkuli saudaranya Inilah saudaraku Saudaraku dan ibuku Adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan Dan kehendak Allah Itu baru Cocok Revisi 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 Ya Karunyanya Nukiya Aduh ya aloh Cing menang hidayah lah Ti alohnya Ada satu kata pun Yang dikatakan disitu Bahwa Yesus Menolah Ibunya Nggak ada Itu hanya analogi Seperti yang saya jelaskan Jadi jangan Mana ada ayat Yesus menghampiri ibunya Dan mengakui ibunya Seperti yang tadi saya katakan Dirangkul ibunya Dirangkul saudaranya Inilah saudaraku Inilah ibuku Mereka ini adalah orang-orang Yang melakukan kehendak Allah Bapak Kehendak Bapakku Yang di sorga Nggak ada satu kata pun Yang dikatakan disitu Bahwa Yesus Menolah Ibunya Nggak ada Itu hanya analogi Seperti yang saya jelaskan Itu hanya analogi Seperti yang saya jelaskan Itu hanya analogi Seperti yang saya jelaskan Pusing nggak teman-teman Kita lanjut ya Itu hanya analogi Seperti yang saya jelaskan Jadi jangan maksodo Jangan maksa Jangan maksa Jangan maksa Jangan maksa Jangan maksa Jangan maksa Adakah cerita Yesus Mengampiri ibunya Setelah kotbah Atau setelah mengatakan itu Mengampiri ibunya Mencium tangannya Mencium kakinya Mencium keningnya Karena kangen Sama ibu sendiri Ngaudzubillah Imin zalik ya Fitnahan Bible Ini jelas Tertulis lagi Di dalam Bible Oke jadi dia berpikir Bahwa Yesus itu menolak ibunya Sampai dia dikayu salib Dia tidak mengalami Ibu dan saudara-saudaranya Oke kita lihat ya Di ayat Alkitab ya Dalam Yara 19 ayat 26 Sampai 27 Ditulis itu Ketika Yesus melihat ibunya Dan murid yang dikasihinya Di sampingnya Berkatalah ia kepada ibunya Ibu inilah anakmu 27 Kemudian katanya kepada muridnya Inilah ibumu Menerima dia di dalam rumahnya Ayat ini aja Ngambil ayat yang jauh-jauh Di Yohanes Aduh Ya Tuh Konteksnya aja Dia gak tau teman-teman Ditulis di Yohanes Itu pada saat Katanya penyeliban Yesus Yesus bilang Ibu inilah anakmu Udah disiksa Baru ngaku ibu Udah disalib Baru ngaku ibu Raku maa Ya teh Ya Allah Ya inilah yang disebut Kutu loncat Gak bisa memahami Satu teks Gak bisa menjawab Teks selanjutannya Di dalam Matius Markus Lukas Bukan tentang penyeliban Yesus Tetapi tentang Konteks Siapa yang melakukan Kehendak Allah Dan firman Allah Itu Maksat Maksat Dari Yem Maksat Yem Çok Maksat Mak Siapa yang watching Maksat